Kepada Anda yang tidak punya anak, kebaiklah bahwa karena Anda tidak punya anak, Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Pada hari ini, lebih banyak orang masuk neraka gara-gara anak dengan salah mendidik anak. Maka Anda tidak usah berkecil hati. Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Karena Anda tidak punya anak. Banyak orang masuk neraka gara-gara anak. Semoga ini yang punya anak masuk surga semuanya. Kemudian yang kedua, kasus tidak punya anak, jadi jangan-jangan jadi bahan kegelisahan di antara pasangan suami istri dengan saling merendahkan. Seorang istri tidak punya arak bukan kemauan dia, tapi kemauan Allah. Jangan sampai seorang suami menyakiti istri gara-gara tipuanis mandul. Dia jika tipuanis tidak punya anak saja sudah sedih, jangan ditambah sedih dengan omongan Anda, wahai para suami. Seorang istri yang mempunyai suami yang tidak bisa membuai, tidak bisa membuai karena satu hal. Kita tidak bisa tipuanis, sang suami tidak bisa membuai, dia sudah sedih. Dan kira-kira, tolong wahai istri yang solehah, jangan ditambah sedih dia dengan tuntutan Anda. Coba, ini perlu. Makanya kalau saya menjawab, biasanya saya jawabnya kemana-mana dulu, karena biasanya di situ yang perlu ditekankan. Bayangkan ada seorang, suatu ketika ada sebuah kisah. Seorang suami istri tidak punya anak, lalu pergi ke dokter. Periksa ke dokter, bareng-bareng diperiksa siapa yang anu mau diobatin itu. Rupanya karena diagnosa dokter tidak bisa keluar saat itu juga, sehingga pulang dulu dipanggil suaminya nanti oleh dokter. Setelah dipanggil suaminya dokter, kata dokter, pak, rupanya istri Anda bermasalah. Istri Anda bermasalah, jadi dia tidak bisa dibuai. kaget, nitikan air mata, lalu berkata, dokter, saya boleh minta tolong. Kenapa? Saya tidak bisa ngasih tahu kepada istri saya. Tolong dokter saja yang ngasih tahu. Oh iya, baik, saya kasih tahu. Dibanggil istri, cuman dokter bilang. Kita ini tidak bisa punya anak. Cuman dokter bilang, jangan bilang yang mandul dia, bilang saya yang bermasalah. Lalu bisa istri bilang, mohon maaf ibu, ibu sabar, nantai ibu dia bisa keturunan. Karena apa? Suami anda bermasalah. Korban dia agar menjaga perasaan pasangannya. Kadang harus seperti itu. Sampai itu ceritanya panjang itu, cerita ini cerita ini. Kejadian sesungguhnya. Berbanyak itu bukan tidak bisa dibuai, hanya ada sesuatu yang menjaga penyakit yang harus diangkat dan sebagainya. Atau masalah ginjal dan seterusnya. Hingga istri itu karena tahu yang mandul ke suaminya biasa, sering datang emosi. Cuman suami-suami yang batas di sorga, tetap sabar. Sering dimarahi suami, tetap sabar, sabar, dan sebagainya. Hingga sampai suatu ketika proses pengobatan dan sebagainya. Sehingga ternyata sang wanita ini ada ginjalnya tidak bisa berfungsi karena harus dicari donor ginjal. Sehingga agar pulih kembali, lalu nanti mungkin bisa dibuai. Kemudian akhirnya upaya sang suaminya mengupayakan, tak tahu hanya betul. Sudah dapat ginjal jadwal operasinya, bayangkan. Suami yang pas tidak bisa menemani harus pergi ke luar negeri. Istri tambah marah, sudah suami mandul, istri sakit, mau operasi. Malah pergi ke luar negeri. Ya sudah, akhirnya telah operasi, sukses selesai. Ya terus, akhirnya waktu itu, tidak lama kemudian, suami belum datang. Akhirnya istri pulang, suami datang dan sudah sembuh, istri sudah sembuh. Tidak lama kemudian, setelah beberapa bulan kemudian, setelah pemulihan, tiba-tiba istri itu positif, hamil. Kaget, bukankah dulu suamiku katanya mandul, kenapa saya bisa hamil? Baru ngadang kepada sang dokter, diceritakan rentan kendari pertama. Pasalnya, sesungguhnya yang bermasalah adalah kamu. Nagis istrinya. Nyesel dulu nak mumpul suaminya, marah-marah ke suaminya, karena suami yang mandul, dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi, tidak kuat istrinya. Kenapa? Mohon maaf, di saat waktu kamu operasi, aku pergi. Iya, karena aku pergi adalah rumah sakit yang sama, hanya kamar sebelah. Karena sesungguhnya, ginjal yang kau pakai adalah ginjalku. Ini adalah kisah-kisah cinta begitu. Jadi, maksudnya, mohon kini, wahai hamba-baba. Jika ternyata tidak karunia anak, jangan berlantem melulu. Karena dia itu sudah sedih gak punya anak itu. Dan bukan kemauan dia. Akan tapi saling membesarkan hati itu penting. Ini hasil hati ini lebih penting. Kemudian setelah itu, Anda mendengar orang lain punya anak dan sebagainya. Tidak jaminan yang punya anak masuk surga loh ya, kalau tidak benar didiknya. Tapi semoga punya anak ini, ada di surga semuanya. Lalu bagaimana, saya memang gak punya anak, sudah di fondis, gak punya anak gini, gini. Oh, gampang tuh. Jadikan anak pondok, jadi anak Anda semuanya. Wah, kan hebat ini. Membayai biayai anak di santri, satu pondok ngalir semuanya. Kaya-kaya di akhirat, saya kaya. Kamu punya anak dua, saya punya anak seribu. Kan pahalanya mengalir. Sebanyak Anda biayai anak santri itu, lalu menjadi ulama, menjadi ustad, atau menjadi seorang dokter yang soleh, pahalanya ngalir kepada Anda kok. Orang cerdas kan begitu. Ya, pun di dunia, saya gak punya anak. Tapi di akhirat, saya kaya lah punya anak. Itu di antara solusinya. Jangan sampai benar-benar di dunia gak punya anak, di akhirat gak punya anak. Alhamdulillah. InsyaAllah, bagi yang tidak dikarunia anak di dunia, yang menurut dokter di fondis gak punya anak, secara zuhir tidak mungkin punya anak, jadikan mereka anak-anak Anda. Para penuntut ilmu, jadikan anak-anak. Didik mereka. Maka itu akan menjadikan, sebab Anda mendapatkan pahala nanti di akhirat. InsyaAllah. Baik. Maulid Muslimah yang merasai... Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW. Wa alihi wa alihi wa sahbihi wa salam.